hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Youtubenya Hendrafo channel ya saat ini saya berada di Jalan Nasional Bogor Sukam saya mau ke arah Bogor ya nah ini masih berada di arah Exitolci Gombong hari ini hari kami sedangkan hari Kamis tanggal 9 November tahun 2002 kita akan update lagi dari Jalan Nasional Bogor Sukabumi kawasan Cigombong menuju kawasan Caringin yuk ikutin channel Youtubenya Hendrafo channel nah ini kawasan Exitolci Gombong Bobo Cimi tahap satu kondisinya sepi ya sepi untuk di pagi hari ini ya selamat pagi rekan-rekanku semuanya yang berada di kawasan Sukabumi maupun kawasan Bogor terhadap tahu semua kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melipah amin ini kawasan pasar Cigombong nah ini adalah oberpas atau jembatan yang di bawahnya ini adalah oberpas ini banyak yang nongkrong-nongkrong rekan-rekanku Alhamdulillah saya berada lagi di kawasan Jalan Nasional Bogor Sukabumi semoga suara sayanya bisa keluar ya mohon maap jika kurang jelas ini lokasi penyerbangan penyebrangan SD ya hati-hati disini harus pelan-pelan ada sekolah SD sekolah SD nah beginilah situasi kondisi di jalur Jalan Nasional Bogor Sukabumi selalu ramai apalagi jalur di Kereta Gogor jembatannya sudah bisa dilewati jadi untuk ke jalur depan ini bisa banyak yang terlalu banyak yang terkait sendaraan dari mobil mobil motor yang melintas dari Sukabumi menuju arah Bogor ke menuju arah Jakarta nah ini di kanan kita adalah MN Silon Lido City ini masuk dari kanan tekan-tekan ke dalam terima kasih telah menuju 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 ya rekan-rekan jadi nanti akan saya pasangkan di video jadi ada layar HP yang saya simpan di helm dan yang saya simpan di motor juga ya ya ini di sebelah jalur kanan ada badan pemerintah potika nasional dan publik Indonesia ini sesuai saran Bogor karena ini sudah masuk wilayah ya saya mau melihat proyek apa ya proyek jalan kereta api di kawasan Bogor area masing saya akan melihat kondisinya seperti apakah saat ini nanti kita masuknya dari pasar Caringin aja ya suasana jalan Bogor Sukabumi ini memang cukup enak buat dikendarai rekan-rekan dari segi jalannya itu lebar ya ada sekitaran berapa ya ada enam mungkin ya enam meter bergelap saya kurang tahu yang penting ini lebar sekali jalan nasional Bogor Sukabumi ini jadi enaklah buat jalan-jalan apalagi gak terlalu banyak grup-grup besar ya hanya ada angkutan-angkutan di jurubobor yang lainnya mungkin pemotor dan mobil-mobil pribadi ada juga truk-tuk besar hanya sebagian dari pabrik-pabrik ya ada di ngang tanpa ya ada di kawasan ya sedang selamat menikmati saya berada di jalan Nesina Bogor Sukabung nah ini angkutan cicuruk yang warna biru ya dari kawasan Ciawi Bogor angkutan tersebut sampai cicuruk Sukabung ada juga yang warna hijau eh biru ya iya biru sama hijau angkutan cicuruk kawasan Ciawi Bogor nah ini Ciawi Bogor ya saya akan coba jalur arah Ciadeg ini wilayah Bogor ini sudah masuk wilayah Bogor kawasan Ciadeg di depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalannya enak sekali ini jalannya kayaknya beton ya tempat menikmati tempat menikmati tempat menikmati kebasan jalur Ciadeg ini nah katanya ada roti hangat roti hangat 2000an yang mau beli silahkan semangat ya pekerja pedagang-pedagang manis manis pedagang hanya amin herba alamin kita bisa melihat suasana-suasana di sekitaran Bogor ini nah ini ada welcome to start yang apa ya perahu-perahu di air sungai rekan-rekan warah raga yang mencoba 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati